Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Masuk dulu ke folder evaluasi. Kemudian klik add materials. Selanjutnya klik add test atau quiz. Kita tunggu beberapa saat. Misalkan nama quiznya adalah kaedah latihan. Kaedah pencahan misalkan. Ini adalah tengkat atau due date misalkan. Terakhir dikejakan tanggal 31 Maret jam 12 am misalkan. Kategori masukkan ke tes akhir. Atau kalau misalkan kategorinya ini. Kita rasa belum tepat kita bisa membuat new category. Create new category. Misalkan kita klik new category. Ini misalkan latihan. Setelah itu klik create. Nah setelah judul quiz sudah selesai maka kita tinggal mengisi pertanyaan pertanyaannya. Perhatikan ini ada yang salah ajaan pencajahan. Ini salah. Kalau salah tinggal kita edit. Ini kita betulkan pencajahan. Oke kita save. Change. Setelah itu add question. Ini ada beberapa pilihan. Ada soal true, false, multiple choice, ordering, short answer easy question dan lain sebagainya. Nanti kita coba beberapa tipe soal. Pertama kita coba multiple choice yang sudah biasa. Oke. Walaupun ini titik babnya adalah tentang kaedah pencajahan. Karena hanya contoh. Saya memberikan contoh. Tidak harus sesuai dengan topiknya atau materinya. Supaya gampang, supaya cepat. Saya membaca contoh seperti ini saja. Satu ditambah empat. Jangan dengan titik-titik. Nah. Ini contoh multiple choice. Ini jawabannya misalkan. Tiga. Empat. Lima. Enam. mutilation. Nah. Misalkan. Sungai menambahkan satu pilihan lagi. Misalkan SMA tutup lima. SMA. Maka kita tambahkan lagi. Add option. Nah. Menjadi 5 pilihan. Misalkan jawabannya adalah 7. Nah. Sekarang. Bagaimana cara masang kunci. Satu tambah empat ini adalah 5. Maka kuncinya adalah pilihan ke tiga. ini tinggal kita jentang nah disini ada beberapa pilihan randomize choices itu berarti mengacak opsi kemudian time question ini mengatur waktu per soal kemudian alo partial credit ini hanya untuk soal pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu jadi kalau jawabannya satu ini tidak perlu jentang oke anggap ini tidak kita random ini soal pilihan ganda dengan satu jawaban per soal tidak perlu kita berikan waktu setelah itu kita klik create question nah sudah jadi satu soal nah berikutnya untuk menambahkan soal selanjutnya tinggal kita klik lagi add question misalkan kita membuat soal true or false benar salah misalkan pernyataan tentukan benar atau salah pernyataan berikut 3 tambah 7 sama dengan 12 ini ada pernyataan nanti seswa atau peserta atau yang mengejaran soal diminta menentukan nilai benarannya tentu ini bisa benar bisa salah soal ini disebut dengan soal benar atau salah true or false oke untuk menambah wawasan kita bisa mengubah ukuran soal ini ukuran font menurut saya kita ubah menjadi 14 biar agak besar nah berikutnya kita ubah ini karena kita dalam bahasa Indonesia ubah ini menjadi benar false ubah menjadi salah berarti berarti kan ini kuncinya 3 tambah 7 sama dengan 12 pernyataan ini adalah salah maka kuncinya ini kita buat salah false nah berikutnya kita klik create question oke selanjutnya kita coba membuat soal ordering atau pengurutan klik lagi add question klik ordering soal pengurutan ini adalah soal tentang konsep prosedur jadi tahapan-tahapan yang harus dilalui atau dikerjakan misalkan soalnya seperti ini ya urutan langkah mencangkok adalah sebagai berikut saya besarkan misalkan ukurannya adalah 14 nah misalkan urutan mencangkok ini ada ada 3 langkah maka kita hapus langkah keempat langkah kedua langkah ketiga misalkan langkah pertama pilih batang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ini hanya contoh ya kemudian item kedua kupas sebagian kulit batang terpilih kira-kira 15 cm bungkus batang yang sudah terkupas terkupas kulitnya dengan tanah dan di luarnya dilapisi plastik nah ini contoh soal ordering atau mengulutkan nanti ketika soal ini dibuka item-item 1 sampai dengan 3 ini teracak secara otomatis dan nanti peserta atau sesuai itu yang mengurutkan secara benar nah setelah itu kita tinggal klik create question nah sekarang kita sudah bisa membuat 3 soal 1 pilihan ganda yang kedua benar salah dan yang ketiga adalah mengurutkan untuk jenis-jenis soal yang lain silahkan di explore sendiri selanjutnya kalau kita sudah selesai membuat soal langkah berikutnya adalah membuat settingan yaitu klik setting yang perlu kita setting itu adalah pertama petunjuknya misalkan kerjakan soal soal di bawah ini dengan cara klik jawaban yang paling benar berikutnya ship mission ini enable berarti nanti bisa dilihat oleh sesuai kemudian time limit bisa kita pilih yes misalkan kita patisi pengerjaannya adalah 30 menit kemudian time limit ini kesempatan mengerjakan misalkan kita pilih dua kali maka berarti sesuai boleh mengerjakan sampai dua kali nanti grade bayi ini diambil misalkan high score atau nanti dipilih average score ini ada tiga pilihan yang score terakhir highest score score tertinggi atau average kita pilih average misalkan randomized order ini berarti pengajakan soal kita klik yes maka nanti soal otomatis di acak berikutnya ini using page break ini ada dua pilihan using page break itu berarti muncul per soal tapi kalau pilih one question per page berarti seluruh soal akan muncul secara bersamaan oke kita pilih using page break misalkan jadi muncul per soal kemudian language keyboard ini pilih spanish atau non pilih non saja ya saya juga kurang paham maksudnya question review ini berarti soal di review mana yang benar mana yang salah oke resumable ini bisa dirasam diresam atau dilanjutkan bila terhenti misalkan apa namanya koneksi internet ngadat sehingga seswa bisa lanjutkan itu bisa keluar dulu nanti bisa dilanjutkan view submission ini tampilkan saja yes ya biar muncul apa namanya tombol pengiriman hit point value ini berarti disembunyikan nilainya tapi kalau tidak kita centang maka value atau nilai ditunjukkan kita klik save change oke setelah itu kita klik coba klik preview sehingga muncul tampilannya seperti apa kita coba ini intruksinya kerjakan soal soal dibawain dengan cara klik jawaban jawab jawab bisa kita edit kalau salah kita klik setting lagi jawaban nah oke kita save change nah kita klik review nah kita coba start new attempt nah seperti ini langsung ini time limitnya berjalan soal pertama ini mengurutkan ya nanti sesuai tinggal mengurutkan mana nomor 1 mana nomor 2 mana nomor 3 ini soal benar salah yang terakhir ini soal pilihan ganda dan ini diacak tadi soal pilihan ganda kita buat pertama ini masuk ke pilihan masuk ke soal ketiga oke kita coba mengejakan ya misalkan urutan langkah mencakok adalah sebagai berikut yang pertama ini pilih batang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ini naikkan ke atas nah kemudian setelah itu kupas sebagian kulit ini sudah benar pada langkah kedua bungkus batang ini sudah dikepas dengan tanah dan dilan dengan plastik ini sudah benar langkah ketiga ini jawabannya adalah salah ini jawabannya adalah 5 nah ini ada keterangan you are viewing this test or quiz in preview mode your answer will not be safe and cannot be reviewed ini karena kita sebagai guru bukan sebagai sesuai maka kita tidak bisa melakukan submit ini hanya review sesuai nanti yang bisa melakukan sub submit oke setelah itu kita coba klik result ini adalah oke klik keluar dulu ini adalah hasil nilai yang sudah dikerjakan oleh sesuai ini karena sesuai nya cuma satu ya bukan sesuai ini sebagai gurunya cuma satu guru sesuai belum ada otomatis disini belum nampak siapa yang sudah mengirimkan berapa nilainya belum nampak komen ini adalah komentar yang ditulis oleh sesuai atau peserta oke sampai disini kita sudah bisa membuat quiz menyeting preview nya kita lihat hasilnya juga sudah kita tahu seperti apa bisa klik result kemudian komen saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati